Seiring berkembangnya seni tato di Indonesia, jumlah pecinta tato terus bertambah. Berbagai studio tato pun berlomba-lomba menggali kreativitas menghadirkan karya yang terbaik. Namun kini ada satu teknik unik dalam seni tato, yaitu dengan melibatkan dunia supranatural. Meski di pertengahan abad lalu tato sempat menjadi lambang dunia kriminal, tempatnya tato justru berkembang menjadi salah satu cabang seni. Seni lukis di tubuh manusia ini pun semakin banyak diminati. Kini, tak sedikit wanita-wanita cantik berkulit mulus yang rela tubuhnya diraja. Awalnya sih dia ngeliat tato tuh lebih ngeliat ke ininya ya, ke seninya. Terus ngeliatnya kalau ngeliat lagi cewek yang bertato itu kayaknya asik banget gitu, teru gitu. Ngeliatnya ya indah juga gitu. Terus ya jadinya rasanya sekarang jadi lebih seksi aja gitu dengan abadnya tato. Nah justru kalau misalnya tato jadi tutup, jadi kayak yang gak eh eh biasa aja gitu. Di samping teknik pembuatan tato standar, kini ada lagi teknik baru dengan melibatkan energi supranatural yang terinspirasi dari kebudayaan suku daya. Dengan teknik ini, tato tidak hanya menampilkan keindahan dari luar, namun aura sang pemilik tato akan terpancar. Sebetulnya supranatural itu gak membuat kita jadi seperti apa. Mungkin kalau secara logika kita diambil sugestinya aja. Terus keduanya juga ya siapa tau kalau dia percaya mungkin dia bisa lebih meyakinkan oh ternyata kita udah gimana gitu. Memazuki ruang pembuatan tato, bau kemenyan langsung menyergap hidup. Sebelum tato mulai digambar, saya diminta menuliskan nama, hari lahir, serta nama orang tua. Sang ahli supranatural kemudian membacakan doa sambil meniup segelas air putih. Ini salah satu tahapan pembuatan tato teknik supranatural. Tujuannya supaya saya yang sudah dibaca doanya bisa terbuka auranya. Setelah memilih gambar yang diinginkan, sang seniman tato mulai melukiskan gambar. Tato temporeri yang dilukis dengan henna ini dapat bertahan paling tidak satu bulan. Berbeda dengan pembuatan tato temporeri, proses tato permanen didahului dengan pijat refleksi. Peredaran darah yang lancar diyakini bisa mengurangi resiko pendarahan dalam proses melukis tato. Kulit kemudian dibersihkan dengan alkohol. Setelah alat-alat tato terlebih dahulu dipastikan steril, baru proses tato bisa dimulai. Meski proses pelukisan tato kali ini hanya untuk menambah warna agar tato kembali cerah, proses persiapannya tak bisa sembarangan. Selesai proses mentato, masih ada serangkaian pengobatan luka dan sterilisasi. Terakhir, tato ditutup dengan plastik tipis untuk menghindari iritasi kulit. Ya, tato saya udah jadi nih sekarang. Udah kering, keren ya. Saya miliknya motif kupu-kupu karena ini perlambang keabadian spiritual. Nah, jadi selain saya bikin tato, tadi juga saya udah ditransfer energi positif. Dan kalau Anda tertarik, Anda bisa memilih berbagai model yang pastinya lebih bagus lagi.